Momen Lebaran Abizar Al-Ghifari bersama keluarga. Tepat tanggal 22 April tahun 2023, 1444 Hijriyah, Umi Pipik dan keempat anaknya turut ikut merayakan hari besar Hari Raya Idul Fitri. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, Umi Pipik seperti biasanya, mengadakan sungkeman bersama keempat anaknya. Dengan pakaian yang bercadar hitamnya, Umi Pipik terlihat duduk di sebuah sofa. Dimulai dari sang anak tertua Adibah Hansa, terlihat mencium tangan sang Ibunda, kemudian memeluk Umi Pipik sambil mengucapkan permohonan maaf dan ampunnya kepada sang Ibunda. Dilanjut anak kedua, Abizar Al-Ghifari, dengan pakaian koko putihnya, Abizar terlihat sungkem, mencium tangan, pipi dan dahi Umi Pipik, Abizar juga terlihat mengucapkan permintaan maafnya kepada sang Ibunda. Tak lupa, Abizar pun turut sungkem, meminta maaf kepada sang kakak Adibah. Kemudian Ayla, Ayla pun turut mencium tangan Umi Pipik, memeluknya dan mengungkapkan permintaan maafnya, begitu pun kepada kakak-kakaknya. Ayla turut sungkem saling meminta maaf. Terakhir sang adik Bungsu Bilal Ataya, menggunakan gamis abu, Bilal salim kepada Umi Pipik dan mengucapkan ucapan maaf lahir batinnya kepada sang Ibunda. Momen tersebut terlihat begitu hangat, memperlihatkan kebersamaan Umi Pipik dan keempat anaknya. Setelah acara sungkeman selesai, Umi Pipik dan keempat anaknya, langsung menuju meja makan, lalu menyantap hidangan hari raya yang telah disiapkan. Tak berselang lama, keluarga besar Umi Pipik datang ke rumahnya, mereka terlihat saling bermaaf-maafan satu sama lain. Rumah Umi Pipik pun seketika ramai dimeriahkan dengan kehadiran sanak saudaranya. Abizar pun terlihat memainkan sebuah gitar, sambil bernyanyi, bersolawat bersama sang kakak Adiba juga yang lainnya. Momen tersebut kemudian diunggah Umi Pipik di laman Instagram milik pribadinya. Umi Pipik menuliskan sebuah caption. Jangan kamu kotori Ramadan dengan keegoisanmu, terlalu indah Ramadan untuk dipisahkan dengan makhluk tanpa adanya silaturahmi. Karena hakikatnya kemenangan itu, kita bisa menjatuhkan musuh terbesar di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu yang menguasai keegoisan diri kita sendiri. Untuk menciptakan rasa takut kepada makhluk dan menjauhkan silaturahmi. Terima kasih keluarga ku, sudah silaturahmi datang ke rumah ku. Semoga terus terjalin silaturahmi yang indah. Kadang, orang jauh seperti keluarga, semua itu karena cinta, dan ketulusan yang terjalin. Kami sekeluarga mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Takobal alohu mina wa minkum takobal ya karim. Barokalohu fiq, tulis Umi Pipik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.